Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Salam dari saya Jostar Toys Sekali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara Perakitan sepeda PMB Tipe 722 nikel Kanopi musik Mari kita rakit Kunci-kucinya apa saja Dan perakitan yang benar Dan yang baik seperti apa Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya Ya kunci-kunci yang diperlukan Yalah obeng Obeng kembang Obeng min Ini fungsinya untuk membengkokkan Pengunci roda atau pengunci Ini ya dorongan belakang Sarang jepit Dan kunci pas Nah kunci pas yang biasa dipakai itu Kunci pas 14 13 dan 8 Dan kunci pas yang ini Tetap sama kunci pas 8 Nah ini saja kuncinya Dan mari kita ke tahap Perakitan sepeda PMB Tipe 722 nikel ya Ya pertama-tama yang kita kerjakan Yalah menyambung rangka depan Dan rangka belakang Ini rangka belakang Sekaligus Untuk penyangga roda kiri kanan Dan posisi untuk rangka belakang ini Tulisan untuk produk indonesianya Ada di bagian belakang ya Jangan di bagian depan Nah seperti ini salah Nah setelah itu Ini ada lubang 4 Kita cocokkan dengan lubang 4 Yang ada di rangka bagian depannya ini Seperti ini Setelah itu kita baut Memakai baut yang seperti ini Nah ini Kita masukkan dari atas Lalu kita kunci dari bagian belakang Nah seperti ini 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 Masuknya dari bagian atas ya Ini masih ada 3 lubang lagi Kita baut Kita baut lagi Kayak ini Masukkan Nah seperti ini Setelah itu kita kunci lagi ya Nah setelah bautnya terpasang Sekarang kita kencangkan Memakai kunci pas ukuran 10 ya Saran saya memakai kunci seperti ini Atau kunci letter T ya Biar lebih gampang muternya Kunci pas ukuran 10 juga Yang model seperti juga Bisa Cuma hanya saja Untuk Ruang gerak Untuk mutar bautnya itu terbatas Makanya lebih baik Saya sarankan memakai kunci pas seperti ini Yang cocok ketika putar saja Nah setelah bautnya dikencangkan Sekarang kita ketahang Pemasangan roda kiri kanan ya Ya rodanya ini kiri kanan Nah cara pemasangannya seperti ini Nah pertama yang kita pasang itu Sebelum pasang rodanya itu pair Setelah itu ring Ring seperti ini Nah setelah pair dan ring sudah terpasang Lalu kita pasang bannya Bannya masukinnya dari sini ya Jangan dari sini Dari sini Kita masukkan Nah seperti ini Nah setelah itu kita pasang lagi ring Untuk bagian atasnya Setelah itu kita kunci Memakai Pengunci yang ini Nah ini yang saya bilang tadi Kunci min ini Fungsinya untuk Membengkokkan yang ini Kalau saya Pribadi sih Pakai jari juga Buat Tapi kalau untuk teman-teman yang Gak mau pakai jari Membengkokkan ini Bisa memakai Bantuan pakai Obenk min Ditekan Lalu dibengkokkan Nah ini ada lubangnya ya Kita masukkan Setelah itu kita Bengkokkan Untuk pengunci bannya Nah seperti ini Pengunci ini sudah masuk Setelah itu kita Bengkokkan ya Yang ini Nah seperti ini Kita bengkokkan Nah bengkokkan Kalau tidak kuat Pakai jari Pakai Obenk aja Yang tadi saya bilang Nah Setelah itu Ini sudah terpasang Setelah itu kita pasang Untuk bagian roda Sebelahnya Cara pemasangannya sama ya Nah setelah rodanya terpasang Ini jangan kita Kita lupa tutup ya Pakai ini Supaya Terlihat lebih rapi Dan lebih bagus Ini ada Ada 3 1 2 3 4 5 Ada 5 pengunci Kita cocokkan Ke lubang-lubangnya aja Tinggal pasang Tekan Nah seperti ini ya Ini sudah terpasang Setelah Sebagian rangka terpasang Dan roda belakang Kiri kanan Sudah terpasang Setelah itu Kita ketahat Pemasangan Segitiga depannya Nah ini dia Segitiganya Dan untuk Yang menunjol ke depan ini Pengunci Untuk borongan belakang ini Dia harus Sebagian kiri ya Sebagian kiri Dan ini kita masukkan Melalui Spakor depan Yang tercoak ini Sebagian kiri juga Nah seperti ini Setelah itu Kita masukkan Ke lubang yang ini Melalui lubang bawah ya Melalui lubang bawah Seperti ini Seperti ini Setelah terpasang Seperti ini Kita jangan lupa Kita kasih ring plastik Yang ini ya Di bagian atasnya Setelah itu Kita kasih Pengunci Segitiganya Sekaligus Tatakan keranjang Bagian depan ya Posisinya Seperti ini Kita masukkan Lalu yang Bubang yang dua ini Kita baut Pakai bauteng ini Karena bautnya Dari pabriknya terbatas Pendek Ini Supaya bisa Masuk Sampai Ke Sebelahnya Ini kita Tekan Memakai Kunci Tang jepit Ini kalau Di saat mendekannya Jangan terlalu kenceng Takutnya Nanti Ininya malah Bubang yang ini Tertekan Ngecil Sehingga Menyusahkan Setangnya Masuk ke dalam Jadi kita Tekannya Pelan aja Sepas mungkin Setelah itu Kita masukkan Nah ini dia Sudah dijepit ya Ini jarak ini Dengan yang sebelahnya Sudah dekat Setelah itu Kita masukkan Yang ini Oke Sampai kan Setelah itu Kita kunci lagi Pakai murah yang ini Nah setelah itu Kita posisikan Yang untuk Tatakan keranjang ini Bagi depan Nah setelah Terpasang seperti ini Lalu kita Ketahap Pemasangan Roda depan Dan gue sana ya Untuk roda depan Itemnya Roda Penutup Guesan Supaya Terjadi Lebih rapi Dan ini Guesan Untuk Pemasangan Guesan Ini Tergolong Mudah Ini kita Sesuai Tanda panas Setelah itu Kita cocokkan Kelubang yang ini Setelah itu Kita dorong Sampai Yang hitam ini Masuk ke Bagian Tengah-tengah ini Nah seperti ini Sudah masuk Nah ini Setelah itu Kita tutup ya Pakai ini Seperti Dan Sudah Nah setelah Ininya terpasang Setelah itu Kita pasang Untuk penyangga Segitiganya Ya Atau biasanya Kita masukkan Dari sini Sampai Masuk ke dalam Nah setelah terpasang Kiri kanan Lalu kita Cocokkan Yang lubang Yang ini Lubang yang ini Ke Segitiga depan Ya Kita masukkannya Dari bawah Nah setelah itu Setelah terpasang Kita baut Lubang yang ini Kita masukkan Setelah terpasang Ini kuncinya Untuk mengencangkan Ini Ini OB kembang Dan kunci pas 10 ya OB yang kembang Dari sebelah sini Lalu kita tahan Kunci pas Kunci pas 10 dari sini Supaya bisa Bentar Dan Bautnya bisa bencang Setelah itu Kita pasang Pijakan gue sana Ini Dari Masuknya Dari lubang sini Masukkan Kita dorong saja Lalu Kita kunci Pijakan gue sana Memakai Alat seperti ini Kita cucukkan Lubang yang ini Nah Kita masuk Ini sudah Terus keluar Nah setelah Seperti ini Lalu kita Ketahap Pemasangan Setang depan Yang setangnya ini Ini dia Ini dia Kita cucukkan Ke lubang ini Nah setelah itu Kita kecangkan Memakai kunci pas Ukuran 13 Setelah Setangnya terpasang Setelah itu Kita ke tahap Pemasangan boneka Digabungkan Ke keranjang Dan ini Boneka ini Terdapat Kita kasih Baterai dulu Setelah itu Kita cocokkan Yang sweet Yang ini Ke Sweet yang Keranjang Supaya Lampu Clipnya Menyala Dan ini Sudah dipasang Baterai Nanti kita Tutup Kita tes Musiknya dulu Suara musiknya Setelah itu Yang Dua ini Yang satu Satu Dua ini Kita cocokkan Ke kiri kanan Dan yang ini Yang hitam ini Kita cocokkan Ke yang hitam juga Dan yang Alat kuncinnya ini Kita cocokkan Ke yang tercoh Kini Nah seperti ini Sudah terpasang Sudah Boneka sudah Menyatu dengan Keranjang Dan Seperti ini Nah setelah itu Yang lubang yang ini Yang dua ini Kiri kanan Kita masukkan Mur Seperti ini Setelah itu Kita cocokkan Ke lubang yang Keranjang Yang kiri kanan ini Lalu kita putar Memakai Obeng kembang Nah setelah terpasang Tampilannya akan Seperti ini Seperti ini Ya langkah selanjutnya Kita ke tahap Pemasangan Kursi belakang Atau jok Beserta Sapticordnya Dan senderaan belakang Kita pasang Bagaimana cara Pemasangannya Seperti ini ya Pertama yang kita butuhkan Jok Kursi Setelah itu Penyangga Senderannya Ini ada Dua lubang ya Satu dua Kita tutupkan Ke lubang yang dua ini Cara pemasangannya Sama seperti Penci Rangka bagi belakang sepedanya Nah setelah terpasang Seperti ini Lalu kita kencangkan Memakai kunci bus Ukuran Dengan sepuluh Setelah Kirikan yang terpasang Setelah itu Kita pasang Yang ini Untuk penyangga Kanopi belakang Pasangnya Masukin dari sini Nah setelah Terpasang Yang ini Kita Jangan lupa Kita baut ya Jantungnya Seperti ini Sudah saya baut Sebelahnya Sampai Tumbuh Sebagian depan Setelah ini Terpasang Setelah itu Kita Lapisi lagi Dengan lepengan Plat PC ya Supaya ini Lebih kuat Disini Setelah itu Kita pasang Ring yang ini ya Setelah Ring Penyaga Safety guard Terpasang Kiri kanal Setelah itu Kita pasang Safety nya Seperti ini Kita tutupkan Nah Setelah masuk Seperti ini Kita pasang lagi Untuk ring bagian Atasnya Nah seperti ini Setelah itu Kita pasang Yang bagian Sebelahnya ya Cara pemasangan Sama Setelah Kiri kanal Sobatnya Terpasang Setelah itu Kita pasang Penguncinya Ini Ya Masukkan Disini Setelah itu Kita baut Nah seperti ini Jika Sudah terpasang Setelah itu Kita ketahap Pemasangan Seleranya Lubang yang dua Ini kita tutupkan Disini Oh iya Ini bisa dibuka ya Bisa dibuka Seperti ini Bisa dibuka Terkecil lagi Nah 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 itu Kita pasang Senderanya dulu ya Setelah Pemasangan Item Joknya Semua terpasang Setelah itu Kita ke Tahap Pemasangan Jok Atau kursi Ke Rangka utama Sepeda Dan untuk Pijakan Kakinya Ini Posisinya Sama ya Tidak Dipisah Nah ini Posisinya Jika sudah Terpasang Kursi Dan Pijakan Kaki Posisi Bot Sama ya Tidak Dipisah Setelah itu Kita ketahap Pemasangan Kanopinya Ini dia Besi Penyangga Kanopinya Yang Kita Masukkan Disini Itu Bagiannya Yang Ada Lubang Kecil Lubang Yang Kecil Ini Kita Cucupkan Lubang Yang Ini Setelah itu Kita Baut Kita Baut Dari Sini Ini dia Bapak Lebih Ini Lubang Yang Ini Kita Masukkan Ke Baut Setelah itu Lubang Yang Ini Kita Baut Nah Seperti Ini Jika Jika